Heran gue, pemerintah kok gak ada bosen-bosennya jadi beban rakyat Ada lagi ya gini tapera, potongan gaji karyawan tiap bulannya utuhnya berapa? 2,5% Potongnya si topungan perumahan rakyat, deh Ngawur, yang bener tuh tambah penderitaan rakyat Menurut gue nabung rumah tuh prekesi orang loh Ngapain lagi negara ngatur-ngatur pengeluaran rakyat Yang tau prioritas tiap orang gajinya buat apa, buat apa Kan diri kita sendiri, bukan negara Negara mending ngatur yang urgen-urgen aja Yang mesti nyijadi urusannya deh Kemiskinan sama korupsin lalu pada urusin Ini malah gaji kita mau dipake apa, pake segala diurusin Mending kalau bener diurusin mah Yang udah-udah sih di mbak, cueks Bagaimana masuk akalnya sih nabung rumah dari tapera Misal gajinya 5 juta nih, terus setiap bulan diambil 2,5% Alias 125 ribu ya kan Berarti kan dalam 40 tahun ke depan baru kekumpul 72 juta Belah inflasinya 2-5% ya Elah rumah subsidi aja sekarang yang 150 juta ukurannya 3662 Gimana rumah 40 tahun lagi? 72 juta bisa dapet apaan? Ya lahat Ya bisa sih dapet kamar sepetak Cuma gitu Dapurnya nembeng tetangga Terus kencing sama beraknya dikali atau di ibu shola Ini bukan modus baru pemerintahan ya Buat dapet dana seger buat diputera membayar hutang kan Walau iya enak juga ya Dari PNS doang aja anggaran yang 400T setahun Berarti 3%-nya berapa tuh dari Tepera? 12T? Belum dari yang swasta? Hmm, sungguh nih Econ Med Terus itu baru potongan TAPERA Belum dipotong 1% lo buat URN BPJS Belum ditambah potongan BPJS ke tenaga kerjaan lo Buat JHT sama pensiun 2 sama 1% Belum PPH-nya 5% Terus itu aja kalo gajinya 5 juta potongannya udah kelihatan 300 ribuan sendiri 300 ribuan buat beli sembako Lebih prioritas Belum pajak kendaraan, PBB sama lain-lain Kapan kita mau belanja kamis Baru mau upgrade serum Kalau begini ceritanya sih Gimana juga mau yang budang mau nabung bakal biaya kawinnya Kalo potongan imayan begitu Hadeh, slogannya sih Kerja, kerja, kerja Tapi kalo gaji numpang lewat begini terus Mah ya ada